Intro Halo lagi di Padi Ribbon Sampang Ribbon Hei Gimana gimana? Udah kompak ya? Udah kompak banget? Udah kompak Mas, mohon izin loh ya Udah kompak banget Udah kompak loh Iya, tapi aku tuh salut banget Sama Pade-Pade Pade-Pade tuh progresnya cepet banget Dalam nge-host Makanya hari ini teh aku sengaja undang Teteh biar sekalian ngajarin Kita semua gitu buat nge-host Aku ngajarin Para senior Pade-Pade Loh kita kan senior Sini Oke kalau gitu Saya akan mengajarkan bagaimana Caranya nge-host Jadi ada tipe-tipenya Gaya-gaya host Pembaca Infotainment Ada gaya-gaya host News anchor Pembaca berita Ada gaya-gaya host Untuk acara-acara Konser Itu juga beda-beda Beda-beda semua ya Gayanya beda Stilenya juga beda-beda gitu Kalau untuk yang Apa namanya Terbincangkan Semuanya akan dikupas Tuntas secara tajam Setajam Melet Mungkin mas Ya paling cocok Boleh dicobanya sama Pade siapa Yang biasa sering masuk infotainment aja Ayo ikutin gerakan saya Itu siapa ya Vicky Burki Jauh banget nih Hira sama Vicky Burki Boleh dicoba ya Boleh-boleh Coba silahkan Ceritanya Gosipnya apa nih ceritanya Duduknya dibetulin dulu Dulu Rina Gimana duduknya Duduknya Kalau Mas Yoyo jadi Fanny Rose agak susah ya Dari gaya duduk itu harus yakin Tegas Selamat malam Asik Selamat mamel Kok mamel sih Selamat malam Pemirsa Saya Yoyo Rose Akan hadir ke hadapan Anda Selama 30 menit ke depan Untuk menguat kisah dan kasus para selebritis Serta mengangkat hal-hal yang tabu Menjadi layak dan patut diperbincangkan Semuanya akan dikupas secara tajam Setajam kulit ayam Ayam tajamnya sebelah mana ya Sebelah Agak-agak ekor gitu Taji Taji Tajinya tajam Keliatannya sudah ada bakat loh Ada bakat menjadi pemain Tinggal di asa Tinggal di asa Bakatnya jadi pemain drum udah bagus Tapi kalau emang Pak De Yoyo tuh bakatnya banyak Kayaknya nge-host juga bisa jadi pelawak juga lucu Pak De Yoyo tuh Oke Tapi untuk host yang lain Itu ada host biasanya komentator bola Komentar agak lebih cepat Posisi bola disana disini Iya bola digirik Bola digirik Sebenernya kalau untuk itu agak sedikit susah Karena memang butuh kosa kata yang banyak Terus juga pengetahuan tentang sepak bola yang banyak Kalau disini yang suka olahraga tuh Pak De kan Pak De Rindra Iya suka Suka olahraga Ter Rindra bisa Suka olahraga tapi ngomongnya gak suka Coba Pak De Pak De kan udah lumayan nih progresnya Boleh kali dicoba Ini kan aku kekuranganku memang sering silap-silap kata gitu Silap-silap 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 Ini dapet challenge Dari Tehrina Ini dapet challenge Gak bisa cepat-cepat kayaknya Coba 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 Dicoba 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 Jebren Baiklah pemirsa saat ini Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf Itu Valentino Jebret Motivasi ngomong jebretnya itu Wara ono Mohon maaf Jadi harus ada Motivasi untuk ngomong jebretnya itu Kalau belum ada ya Nggak usah disebut jebretnya Jebret itu maksudnya gol kali ya Iya Jebret Jebret Baiklah pemirsa saat ini Dimanapun anda kalian sedang berada Kita sedang berada di dalam sebuah pertandingan sepak bola Dimana Secepat itu ngomongnya Betul-betul Kali ini ada sebuah pergerakan dari El Madrid Memberikan umpan manja-manja sedikit Dan langsung saja Jebret 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 Oke pada yang coba Satu Dua Tiga Action Baiklah pemirsa Saat ini dimanapun kalian berada Kalian sedang berada dalam sebuah pertandingan Kali ini ada sebuah pergerakan dari El Madrid Memberikan umpan manja Sedikit aksi kelok-kelok sembilan Umpan cukup baik diberikan Tendangan langsung Jebret Sebuah tendangan LDR Tendangannya LDR Long distance relationship Long distance relationship Temponya Pelan Pelan Kita memang terdengar halus Dan juga terdengar sejuk ya Dari suaranya Cuma begitu komentar Baru pertama komentar Itu udah tiga kosong Kemurung Ngegol Ceketan Ngegol Ceketan Ngambang Ngambang Temponya kurang Tapi terdengar sejuk loh Suaranya tuh Sayup-sayup manja Tapi te Kalau buat Melatih kecepatan ngomong tuh Biasanya harusnya ngapain ya latihannya Kalau aku dulu Dulu kan aku pernah kuliah teater itu Kalau baca satu skrip itu Misalnya satu paragraf Dibaca dengan cara yang pelan-pelan Sepelan mungkin Pakai A-I-U-E-O-nya yang jelas Nanti setelah itu Diulang-ulang berkali-kali Sampai pegel Begitu ngomong cepat Itu lancar Langsung Gitu Jadi misalnya Selamat malam Saya Rinanose Diulang berapa kali Begitu udah Ngomong cepat Itu ngomong cepat Langsung langsung Selamat malam Saya Rinanose Jadi cepat gitu Otomatis ya Alatihan itu gitu Kalau aku tekniknya Berarti kita harus Ngomong Pelan-pelan Dulu Berarti kita harus ngapain Oh iya Kita juga sering ini Apa Apa disuruh Menghentikan Kalau ada iklan gitu Gimana caranya Supaya Buat hukar Oh buat hukar Jadi misalnya nih Lagi ngobrol Tapi mau ada hukar Jadi misalnya Oke nanti kita akan Ngobrol-ngobrol lagi ya Tapi Tunggu dulu Jangan kemana-mana Sebentar lagi Kita tetap di Padi Ribbon Kayak gitu Supaya penonton tetap Stay disini Gak kemana-mana Gak pindah channel Bikin penasaran Apa yang selanjutnya Akan ada lagi Setelah segmen ini Gitu Ini kebenaran Mau iklan juga nih Coba boleh Dicontohin Pak D Oke Silahkan Pak D Setelah ini Pak D Ribbon Akan tampil Membawakan lagu Yang sudah kalian Tunggu-tunggu Pada pemasaran 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 Jangan kemana-mana Karena kami tidak kemana-mana Tetap di Pak D Ribbon Sampai Ribbon Terima kasih